Intro Halo sahabat sahabat decaster semuanya Jadi pada video kali ini Kita akan membuat tutorial yang berbeda Jadi saya coba untuk membuat tutorial Diorama dan semoga Bermanfaat buat teman teman Sahabat sahabat decaster semuanya Jadi selain tutorial custom Tutorial Diorama Juga saya akan buat Jadi semoga bermanfaat Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang saya Belajari secara sendiri dan Saya coba praktekkan Dan ternyata berhasil dan sekarang Saya ingin berfungsikan kepada sahabat-sahabat Semua agar kalian juga Memiliki ilmu yang sama dengan saya Jadi semoga bermanfaat ilmunya Jangan lupa tekan tombol subscribe Yang warna merah disini Jadi terima kasih semuanya Saya nonton tutorialnya dimulai sekarang Ya jadi bahan-bahan yang diperlukan Untuk membuat dinding ala Mr. Fabi Robi Jadi ini adalah diorama ya Seperti saya bilang tadi Jadi ini dinding Dan bahan-bahan yang diperlukan Sangatlah simple Yang pertama adalah Sebuah pensil Pensil kayu ya Bukan pensil yang Ujungnya tajam itu Ini pensil kayu Depannya jangan terlalu tajam Pastikan dia agak tumpul ya Karena kita akan melukis diatas Apa ini Istilahnya kalau orang Malaysia Bilang ini adalah Stereo foam Foam dia kayak gabus Tapi gabusnya tuh yang nipis gitu ya Gabusnya tuh yang nipis Dia bukan yang tebal Kalau yang tebal Kita banyak kerja Ini pakai nipis aja Dan ini yang bersih plane ya Habis itu juga Kita memerlukan Sebuah pembaris Pembaris Jangan terlalu panjang Yang pendek-pendek aja Kalau terlalu panjang nanti juga Jadinya susah kita membuatnya Habis itu kita memerlukan Sebuah pisau kecil Ataupun Bisa dipakai cutter juga bisa Pakai pisau kecil juga bisa Mana yang ada aja Habis itu kita memerlukan warna Ini warnanya tergantung ya Tergantung sahabat-sahabat semua Kalau sahabat pengen dindingnya warna hitam Bisa pakai warna hitam Kalau pengen warna merah Bisa pakai warna merah Warna biru Bisa pakai warna biru Jadi ini Warna air ya Warna air Jadi ini warna air Jadi bukan warna yang Maha-maha Ini warna biasa aja Warna air Dan terakhir Kita memerlukan kuas Kuas untuk mengecat pastinya Ini dia Yang kecil pun bisa Yang gede juga bisa Tapi yang paling gampang Pastikan yang gede Karena kalau gede Kita langsung Mendapatkan Permukaan yang lebih banyak Jadi kita tidak membuang cat Dan sekarang Kita langsung aja Ke tutorialnya Jadi ini tutorial Gampang dan simple Mungkin teman-teman Semua pengen punya Background Gitu kan Kalau foto Mungkin backgroundnya Sering banget Cuma kayak Berantakan Jadi disini Saya coba Untuk memberi tutorial Cara membuat Dinding bata Dan mungkin Kalau kalian menggunakan Warna yang Warnanya cerah Kalian bisa menggunakan Gika Ataupun sticker Dan kalian bisa Nempelin sticker Di belakangnya Jadi bisa kelihatan Seperti gravity Seperti gitu Jadi kita langsung aja Mulai tutorial Pertamanya Untuk pemotongan Si ukuran Apa Ukuran Liningnya Ini Oke Let's go Oke jadi sekarang Kita mulai untuk Pengukuran dulu Pengukuran Jadi untuk Ketinggian Tingginya sih Jangan terlalu tinggi-tinggi Banget Pastikan Kalian juga Apa ini Ini bukan bunyi Kentut Ini Bukan kentut Ini bunyi Sendal Yang karet Berjumpa Dengan Tempat Pasti Dibunyinya Kayak kentut Bukan kentut Saya gak kentut Kayak disini Disini bisa lihat Ini mobilnya Yang saya pakai Dan pastikan Ketinggian Daripada mobil tersebut Tidak terlalu tinggi Paling maksimum Sekitar Tingginya Ini dalam ukuran Sentimeter Teman-teman semua Dalam Sekitar 4 4 setengah Sampai 5 4 setengah Sampai 5 Itu pun Cukup banget Jadi kita buat 4 aja ya Ketinggiannya Kita buat 4 Lebarnya Tergantung Yang penting Tingginya Jangan terlalu tinggi Karena nanti Tidak Tidak Kelihatan Keren 4 setengah Ataupun 4 Ataupun Kalau 5 Juga bisa Gak masalah Karena ini Cuma background Jadi 5 Juga Gak masalah Jadi kita Mulai Pengukurannya Disini Kita buat Sampai 5 Panjang Ini dia 5 Oke Kita buat Ini 5 Dan kita Ini dia Oke Kita sudah Gariskan Disini Dan selepas Kita garis Kita harus Memotongnya Kotanya juga Hati-hati Biar dia Hasilnya rapi Dan pastikan Mata pisau Itu tajam Biar dia Hasilnya bagus Kalau Bukan Belum Ada penyok Belum Kalau enggak Nanti Hasilnya Kurang Rata Dia Pasti Akan keluar Bulat-bulat Yang Kayak Bola-bola Yang Digabus Pelan-pelan Aja Selalu Itu Karena ini Nipas Jadi Dia Mudah Langsung Gini Aja Pasang Oke Nah Gitu Langsung Jadi Oke Sekarang Kita langsung Kepengukuran Bentuk Batanya Sangat Gampang Tidak Perlu Banyak Kerja Oke Kita Langsung Turunin Gini Biar Permudah Teman-teman Sama Melihatnya Jadi Ini Dia Dan Kita Harus Rapikan Dulu Ini Kayak Ini Permukaan Ini Kita Rapi Jadi Kita Rapikan Terlebih dahulu Ya Biar Biar Enak Dilihat Kalau Di Foto Kita Rapikan Dulu Bagian Permukanya Yang Kurang Rapi Ini Terang Telah Sati-hati Jangan Terlalu Ini Tidak Perlu Terlalu Ke Dalam Saya Pastikan Juga Kalian Ada Gunting Yang Tajam Ujungnya Biar Mengosok Yang Terlalu Oke Sudah Siap Permukaan Linding Sudah Siap Sekarang Kita Melukis Jadi Ini Tergantung Teman-teman Caranya Mau Gimana Kalau Saya Gampang Saya Buat Garis Dulu Tapi Saya Pastikan Ukurannya Jadi Biar Dia Tidak Terlalu Gede Terlalu Besar Jadi Dia Ukurannya Sama Semua Kita Ukur Disini Ini Saya Buat Setiap 0,5 Tapi Kalau 0,5 Kegedean Kalau Kita Buat Random Yang Penting Dia Tidak Terlalu Gede Tidak Terlalu Kecil Contohnya Gini Kita Buat Gadis Dulu Kita Gadis Dulu Sini Randomly Aja Randomly Aja Yang Pasti Dia Logik Jangan Terlalu Gede Jangan Terlalu Kecil Kita Lihat Ini Contohnya Disini Sudah Kelihatan Kayak Ada Garis Garis Ini Kalian Perlu Menekannya Sedikit Terlalu Terlalu Terbuka Terbuka Terlalu Terbuka oke teman-teman semua bisa kelihatan apa tidak ya ini dia hasil garis-garisnya tadi oke hasil garis-garis sudah siap di sini dan sekarang kita ukur ke sini ke bawah gini pastikan dia tidak terlalu apa dia pasti karena jerak sedikit jadi kayak gini jadi hasilnya nah jadi dia kelihatan kayak batu-batal jadi kalau untuk garis ke bawah tidak perlu terlalu kita jangan mengikuti garis yang sama karena kita harus buatnya zigzag seperti ini jadi biar dia ada hasil yang lumayan bagus zigzag aja ya ini saya buatnya kurang rapi karena memang saya ke pengennya tidak terlalu rapi biar kelihatan kayak ada kayak ada kerusakan-kerusakan gitu jadi berkat lebih keren dengan terlalu rapih karena kalau drama terlalu rapi itu kayak kurang gimana gitu rasanya tuh bisa kelihatan kan udah kayak bentuk-bentuk batu-bentuk batu batu dari ini kan udah kayak bentuk-bentuk batu batu gitu ya nah ini bisa terjelas lagi ini ya Oke oke untuk ukuran ini nya sih bisa sesuka temen-temen ya kalau mau gede-gede kalau mau kecil-kecil ini Tergantung apa Tergantung kesukaan teman-teman Semua tidak perlu ikut yang seperti Saya Ini zigzag Memang harusnya zigzag Karena kalau tidak zigzag Nanti dia tidak rapi Tidak kelihatan efek batanya Ini kan bisa kelihatan Hasil batanya Sangat mudah Oke Jangan terlalu Aku mengikuti Kertas Pastikan dia zigzag Oke Tuh Keren sudah Itu dia Sekelihatan hasil batanya disini Sangat mudah dan simple Tidak perlu Cari material yang terlalu bagus Ini pakai Kayak gabus gitu saja Tapi yang gabusnya nipis Bukan gabus yang Gabus yang Yang tebal Oke Biasa lanjutin dulu ya Nanti kalau sudah siap Saya akan kembali Ke video ini Ya sabar-sabar semua Sekarang bentuknya sudah kelihatan Seperti bata betul Jadi ini batanya Memang sengaja dibuat Hancur bagian sini Biar kelihatan realistik Sedikit Ini dia Kelihatan bata-batanya disini ya Jadi Kalau teman-teman Pengen buat Sangat simple dan mudah Ini adalah tahap Sebelum pengecatan Sekelihatan disini Sebelum saja pun Sudah kelihatan Bentuk batu batanya Ya memang Kalau Memang paling bagus sih Kalau teman-teman Pengen buat Batu batas sih Bentuknya memang agak-agak Hancur biar ada kelihatan Kesan dramatis gitu loh Jadi kalau digambar gitu Bisa menarik perhatian Gitu istilahnya Ini ambil foto maksudnya Jadi kalau ambil foto Bukan ambil gambar Ambil foto gitu ya Ini dia Kesehatan sudah Bentuk-bentuk Batu batanya Ukuran-ukurannya ini Garisan-garisan Batu batanya sudah kelihatan disini Jadi ini sedikit Dibuat hancur Biar keren ya Biar lebih keren Sedikit ada efek dramatisnya Seperti yang saya bilang tadi Ini dia Oke Dan sekarang kita langsung aja Kebahagiaan penggecatan Oke Jadi saya disini Seperti saya bilang tadi Saya menggunakan warna kuning Untuk warna dinding saya Dan saya nanti akan Tunjukin ke teman-teman Biar kelihatan agak efek dramatisnya Gimana disini Jadi gini ya Saya gunakan cat kuning Saya tidak langsung aja Saya tidak menggunakan air Saya langsung aja Ngecat disini ya Jadi jangan Jangan terlalu diteken Jangan terlalu banyak catnya Bisa kelihatan Langsung jadi batu batanya Bisa kelihatan kan Nah ini dia Efek dramatisnya bisa kelihatan disini Oke Itu dia Efek dramatis bisa kelihatan disini Di catnya pelan-pelan aja Kenapa sih pakai perasaan Tuh Pelan-pelan Jangan terlalu banyak Ngecatnya Pelan-pelan Ini jadi kelebihan Jadi kayak gini Dan ini pun jadi kurang dalam Jadi mesti diteken ya Habis dibuat garisan Diteken lagi Habis dibuat garisan Diteken lagi Jadi biar dia ada Efek Efek apa Efek batu batanya Jadi biar kelihatan Lebih kece Biar kelihatan Lebih realistik Kayak gini nih Kayak gini ini kan Dia ada efek batu batanya Ini nih Nah itu ada efek batu batanya Digosokin ya Nggak usah dikasih Nggak usah di Apa-apain Digosokin aja Pelan-pelan Ini dia Efek batu batanya Sudah kelihatan Sangat kelihatan Bener Jadi Selain tutorial custom Saya juga akan membuat tutorial drama Dan saya berharap Dengan ini sangat berguna Buat teman-teman Semua Karena Selain ingin berkongsi koleksi Selain ingin menghibur Selain ingin Memberi informasi Atau Informasi Informasi Ataupun memberi informasi Saya juga ingin berkongsi Pengalaman Ataupun ide-ide Yang saya punya Kepada teman-teman Semuanya Jadi ini dia Hasilnya Bisa kelihatan Jadi dia akan terlihat Seperti ini Apa hasil batu batanya Ya Ini dia Batu batanya Bisa kelihatan seperti ini So Simple aja Tidak Jangan Tidak perlu Buat yang Salu Kuat Jadi ini Simple-simple aja Saya lihat Tidak perlu banyak-banyak Menggunakan cat Sikit aja Catnya Ini ada hasilnya Jadi ini belum habis lagi Kita mau kasih efek Dramatisnya Nanti habis ini Bisa lihat Dindingnya Sudah kelihatan Dinding batu Ini dia Keren sekali Cakep kan Oh ini Belum ada yang Berwarna Sudah kelihatan Dindingnya kan Ini dia Bisa diikuti Teman-teman semua Oke Hasilnya sudah mulai kelihatan Tunggu kering dulu ya Habis ini saya coba buat Efek dramatiknya Saya coba ya Karena ini saya pertama kali Coba buat efek dramatiknya Semoga bisa dapet ya Semoga bisa dapet Tapi kalau gak dapet Minta maaf Jadi saya pun ingin Coba disini Try and error Jadi biar sama-sama Kita belajar Sama-sama kita mencari ilmu Ya Ini dia Oke Tunggu kering dulu ya Teman-teman Saya akan kembali Selepasan satu ini Saya ingin mencoba Untuk Membuat Dramatik Ataupun Efek dramatis Ini misalnya Efek agak-agak Gimana gitu ya Jadi ini kan Terlalu plain Terlalu plain gitu ya Walaupun dia ada Bolong Tapi itu terlalu plain Jadi disini saya ingin Buat Untuk efek Yang agak Rusak Jadi disini saya coba Menggunakan warna hitam Jadi ini Di luar Di luar Daripada Script video ini Jadi kalau gagal Saya minta maaf Jadi sama-sama kita mencoba ya Jadi saya menggunakan Warna hitam Ya Karena disini saya cuma punya Dua warna Warna kuning dan warna hitam Ya Jadi ini dia contohnya Disini saya pakai Apa Cungkil gigi Ataupun tusu gigi Disini bilang ya Jadi saya coba buat Efek garis-garis ini ya Bisa gak berhasil Adakah dia berhasil Atau tidak Ya Ini saya mesti mencoba Ini teman-teman semua Adakah dia berhasil Bagus atau tidak Jadi Saya coba dulu ya Saya coba dulu Semoga berhasil Saya fokusnya Di bahagian yang Kusak gini Karena saya Saya mesti belajar Untuk membuat Efek-efek Kayak dramatis Gini Ataupun Efek-efek Karatan gitu ya Iya Ini sih kurang cantik nih Kurang Kurang bagus Jadi ini kelihatannya Kurang kelihatan Kece Jadi Saya timpa lagi Maka warna kuning Ya Jadi maaf Untuk percobaannya Gagal Karena saya mesti belajar Jadi Dimaklumi aja Teman-teman ya Jadi saya tambah lagi Wiktek warna kuningnya Disini Oke Disini Saya timpanya Minum-minum Ini Sudah benar kuningnya Coba saya buat gini Ada kaitan yang berhasil Dramatis Lumayan Lumayan ya Kalau ini lumayan jadi dua nih Pagilamat sini Lumayan jadi deh Teman-teman Lumayan jadi Alhamdulillah Walaupun disampu Baru kesen jadi Gini Oke lumayan deh Jadi Sekian aja Untuk tutorial Membuat dindingnya Dan Jangan lupa Tekan tombol subscribe Yang warna merah Di bawah ini Di bawah ini Di bawah ini Di bawah ini Di mana ini Warna merah Dan jangan lupa Komen di bawah Kalau kalian ingin Coba tanya tutorial Apa lagi Yang mungkin Saya bisa pelajari Dan saya coba Aplikasikan di channel saya Komen aja di bawah Yang kalian inginkan Jadi terima kasih Semuanya sudah menonton Dan inilah dia Hasil akhirnya Sampai jumpa